selamat pagi sejulur kita akan unboxing speaker 10in ini akan kita adu kualitasnya dengan speaker PV Pro Raider oke sebelumnya kita akan kenalkan dulu untuk produk 10in dengan tipe L10HF156 ini speakernya oke kita perkenalkan dulu produk daripada RCF ini dari produk RCF ya 10in HF156 oke maknyus ya ini belakang daripada speakernya untuk diameternya adalah 10in ini diameter diameter depannya ini adalah 10in terus di bagian impedensinya adalah 8 Ohm ya impedensinya adalah 8 Ohm serta daya keluarannya ini adalah 200w disini tertera 200w ya oke 200w terus frekuensinya di 80hz-5kHz ya artinya untuk mid ya low mid ya seperti itu dan untuk berat berat bersihnya adalah 4 kg serta ukurannya bagian atasnya yaitu diameter atasnya kisaran 23 23 ini dari sini ke sini lor ini ke sini ini 23 ya lor ya terus untuk dari bawah ke atas itu 115 dari abawah ke atas ini 115 serta dari koilnya itu adalah 145 mohon maaf dari ininya dari apa dari belakang magnetnya ini 145 serta kalau sampai ukuran magnetnya adalah 156 oke mantap ya lor ya mantap sekali kita cek di bagian baliknya balik speakernya kita cek oke lor ini bentuknya ya bentuk daripada speaker RCF 10in HF156 untuk arkanya bervariatif murah sedulur ini dari daunnya daun atasnya untuk bahannya sendiri dari bahan babet yang tebal bahan babet yang tebal serta dari dampernya ini dia terbuat dari campuran nilon lor jadi untuk koilnya sendiri adalah sangat istimewa yaitu kisaran 2 in setengah ya untuk dipanduannya adalah 2 in setengah oke mantap ya lor ya ini akan kita adu suaranya dengan pv pro rider sekarang kita coba review dulu bentuk pv pro rider nya dulu 10 in 10 in pro rider kita baca terlebih dahulu spesifikasinya nominal diameter adalah 250 mm serta rating impedensi rating impedensi nya adalah 8 ohm terus power nya kisaran 550 watt lor itu ada tertera 550 watt serta insensitif yaitu sampai 97 db untuk frekuensi rank nya kisaran 40 sampai 6 kHz nah kalau yang tadi itu 55.4 kHz yang ini 6 kHz ya untuk voice field diameternya adalah 76 mm magnet diameternya adalah 160 serta resonansi frekuensi fx nya 50 kHz dan disitu tertera lagi total faktornya adalah 0.488 oke jadi ini produknya pv pro rider 10 in sama sama 10 in dengan yang rcf kita akan coba kualitas suaranya kalau untuk bahannya sendiri ini dari babet dari babet daunnya lumayan ya oke kita cek dulu secara fisiknya oke mantap kawan oke kita balik terlebih dahulu set nah ini lor ini dari bawahnya dari produk pv ya lor ya dari pv dengan tipe 10 pro rider 10 in pro rider ya seperti ini lor untuk dampernya dia menggunakan sama ada nilonnya juga untuk dampernya dan depan daunnya sama lor ini dua-duanya ini sama semua sama-sama keduanya ini adalah karakternya menunjukkan lor tetapi kita akan coba terlebih dahulu bagaimana kualitas dari keduanya lor dari kedua speaker ini bagaimana ini yang pv dan ini sebentar saya perlihatkan yang ini rcf ya nah kesenggul ini tadi lor gak masalah ya oke ini yang pv dan ini yang pro rider nya 10 in ya 10 in lor oke kita akan langsung cek bagaimana kualitas satu power ini lor ya satu power di sana itu ada power nya power aktif disana sudah aktif dan kita hubungkan bluetooth oke kita langsung saja unboxing kualitas suara dari keduanya ini lor dari speaker yang saya utarakan tadi ini pv nya dan ini speaker cf kita akan uji kualitas suara dari kedua speaker tersebut oke lor disini saya hanya berbagi sedikit ilmu yang saya punya nanti untuk respon mana yang lebih bagus silahkan sedulur semua yang menilai oke kita akan coba dulu dari yang rcf ini lor ini kita jumper saja dalam satu power ya tidak ada yang kita bedakan tidak ada yang kita ubah karena kita langsung saja untuk langsung ke power saja ya jadi ini murni dari power ya lor ya oke kita coba terlebih dahulu oke lor ini dari produksi rcf lor 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 Terima kasih telah menonton 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 Agar tidak ikut bunyi Kita coba yang PV terlebih dahulu Oke kita install dulu Kabelnya atau kita konekkan terlebih dahulu Oke kita langsung coba karena ini udah hidup Wah ini loh Ini PV Pro Rider Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton! Oke lor Jadi dari review ini dapat saya simpulkan dari kedua speaker ini yang PV dengan yang RCF Sama-sama dengan 10 in hanya dia berbeda di voice coilnya saja Untuk dari hasil kesimpulan tersebut lor Jadi posisi di suara PV ini dia middenya runcing kategorinya renyah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau untuk menonton! Kalau untuk menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi yang menonton! Yang menonton! Yang menonton! Yang menonton! connection dari keduanya lor Oke sebentar kita install dulu kabelnya ini lor perlu penginstalan dulu untuk kabelnya ini nah ini lor dia sama-sama hidup semua selamat menikmati oke sedulur maturnungun terima kasih ya lor ya semoga video ini dapat bermanfaat sampai jumpa selamat pagi dan selamat beraktifitas semoga dalam melindungannya selalu amin selamat menikmati